selamat menikmati jadi belum pandai karena sebelumnya kita belum pernah buat ini oke kita mulai aja sekarang bahan-bahannya ini dia ya ini dia bahan-bahan untuk buat kue nastarnya ini ada butter ini kira-kira kira-kira 200 gram ya pake filling aja karena gak punya timbangan kue terus ini tentunya ada selai nanas ya selai ini tadi aku gak bikin videonya pas bikin selainya ini nanas selainya yang tadi udah dibikin terus aku pake susu bubuk pake 3 kuning telur pake gula gula putih aku gak punya gula halus jadi aku pake gula yang ada aja ini pake tepung terigu sekitar 11 sendok makan ya oke sekarang kita mulai pembuatannya oke langkah pertama kita campur dulu kita aduk-aduk butternya terus masukin kuning telurnya ini 3 ya kuning telur terus kita campur sebelumnya jangan jangan dibully ya karena ini baru belajar bikin kue kalau jadi kan bisa buat lebaran juga ya nanti lebaran kita buat lagi campur terus campur terus kita masukin gula pasirnya atau gula putih masukin paro-paro dulu ya ini seperti bedak ya ini aku gak pake mixer buat ngaduknya cuman pake ini ini gak usah pake mixer kita aduk ini susu bubuknya masukin sedikit demi sedikit ya sebelumnya jangan dibully ya teman-teman karena aku baru belajar jadi kalau salah-salah harap dimaklumi ya soalnya kalau gak belajar kapan bisanya susu bubuk-bubuknya masukin semua ya sekarang kita masukin tepung ya masukin ya sedikit demi sedikit ya kita aduk masukin lagi kalau punya anak gini kalau lagi bikin terus ada yang recokin deh oke oke kayaknya gak kita harus pake tangan ya karena kalau pake itu gak bisa dia tercampur semua tangannya udah bersih ya tadi udah dicuci kita aduk-aduk kita aduk-aduk sampai kalis ya sekarang udah udah kalis ya udah mulai kalis udah gak nempel ini udah jadi oh sorry eksiden oke sekarang kita cetak kuenya oke sekarang kita mulai bulat-bulat kita jauh sama ini nanasnya ya ini gini lenda maunya untuk disini ini cukup kecil-kecil jadi taruh disini mau sana udah bulat coba 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 lah ini kan cendak jadilah masuk mainin aja ya cendak kalau hasilnya memuaskan nanti kita buat lagi untuk lebaran sekarang ini kita buat untuk cemilan ya habis buka puasa udah penuh nih jadinya ini ya belum dikasih kuning telur atasnya di bulatannya bulatannya gak sama rata ini kuning telur kuning telurnya terus kita pakai dikuas-kuasin gini ya oh kayak gitu dia berani ini kita mantauin pasti tidak bisa ini kita semua kita taruh kuning telur ya pasti tidak aku suka semua oke leleh gak mau coba ini 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 kita semua kita taruh kuning telur diatasnya ya sekarang udah diolesin sekarang kita tinggal kita panggang di oven ya tapi kalau kalian punya keju kalian juga bisa taruh keju diatasnya ya karena aku lagi gak ada keju jadi pakai kuning telur aja oke sekarang kita panggang di oven ya oke sekarang kita panggang kita panggang selama kurang lebih 30 menit ya ini dia teman-teman hasilnya yang tadi kita bikin lumayan ya belum kita coba coba karena belum waktunya buka puasa bagus ya kalau buat pemula ini seneng banget akhirnya bisa buat kue nasar tadi ada tragedia teman-teman waktu buatnya ini dia tuh ini dia yang gosong tadi ya karena gak di cek oke teman-teman sampai disini dulu videonya see you on next video bye-bye salam alaikum